Bapak dan Ibu sekalian Pak Agri Kota Surakarta Itu adalah salah satu perusahaan yang terbaik Ada beberapa perusahaan Kalau di beberapa daerah Kalau di Jakarta Masih banyak ya Tapi kalau di Jakarta Saya melihat bahkan perusahaan di Kota Surakarta Yang terbaik Yang terbaik dan paling publik Meskipun hasil dari Riset buat di bulatang jelas Menunjukkan kekinat batanya nomor 2 Nomor 2 di Jakarta Nomor 1 karena Saya tidak tahu persis kenapa bisa seperti ini Nomor 1 karena Nomor 2 Surakarta Tetapi termasuk kategori tinggi Termasuk kategori tinggi Dibandingkan dengan Matulang Di Kota Matulang Perusahaan Kota Surakarta jauh lebih maju Dibandingkan dengan Kota Matulang Ini yang saya katakan ini adalah Akjian dari apa yang terjadi dari masyarakat Dan kemauan kembangannya Seberapa jauh lebih maju yang ditambil Nah baik, berapa dan ibu sekalian Nah Lanjut kemasnya disini Ya Perpustakaan itu Tadi sudah disampaikan oleh Perpustakaan itu adalah Salah satu dari Upaya membangun budaya literasi Salah satu kan Membangun budaya literasi Itu bisa dari banyak aspek Banyak aspek Banyak aspek Termasuk Sebetulnya kalau mau jujur ya Kalau mau jujur Dengan membaca Android Itu sebetulnya juga bisa membakun literasi Membangun budaya kita Tetapi kita tinggal melihat saja Apa yang bisa dimanfaatkan dari sebuah mesin Kalau saya selalu mengatakan Kita tuh jangan mau budaya literasi Jangan mau budaya literasi Tapi kita yang mengendalikan teknologi Siapa pasti contoh Hujan beres Ya Bapaknya baru pulang Hujan beres Udah inginnya pak beli sate Tengok juga mobil-mobilnya Bapaknya cuci Itu apa-apa Ya Habis malam emang-emang Jadi lebih emang-emang buat mobilnya Daripada emang-emang bapaknya Pulang-ulang bapaknya masuk angin Ya Gak bisa masuk angin perongan Semua A masuk rumah sahaja Jadi kita sama orang-orang merasa bahwa Menjadi lebih penting Untuk memanfaatkan itu Ketiba bagus Memanfaatkan sumber daya manusia yang optimal Yang naik maka di pesawat Ya Bukan bisa Ya Nah Apa sih yang dimasukkan dari literasi Yang dimasukkan dari literasi itu Adalah kemampuan membaca dan menulis Kemanpuan membaca dan menulis Kalau saya membaca dulu Kemanpuan membaca itu bukan hanya Ini loh saya sudah bisa membaca Membaca oleh A Kesehatannya ya Membaca status Ya Atau membaca apapun Tetapi juga kita mahu tidak dengar apa yang kita baca Membaca dan menulis Nah Kalau di dalam kamus Bisa bahasa Indonesia Literasi itu adalah Berhubungan dengan menulis-menulis Berarti ketika kita banyak membaca Itu insya Allah pasti bisa menulis Orang yang sering membaca Pasti bisa menulis Visinya banyak Visinya banyak Apalagi yang kampung ya Kalau zaman dulu kan kita banyak Dapat surat cinta Saya masih memulis surat cinta Sekarang sudah tidak ada Tembak-tembak langsung I love you Tentang gambar yang banyak Jadi Ya seperti itu ya sekarang Tapi kita tidak akan menuliskan Mengungkapkan kalimat-kalimat Yang kemudian menjatuhkan kita semua Nah ini yang kau Menurut Menurut UNESCO Ia adalah penidentifikasi Memahami penaksikan Kercitakan Dan memkomunikasi Jadi Ketika kita bicara Budaya literasi Itu adalah Budaya yang dimulai Dari kita Sudah Awareness dulu Kesadaran kita Sampai kita bisa Mengkomunikasikan Dan berhubung Melalui materi-materi Yang tertulis Seperti yang Ini Ini Kalau katanya Bagaimana letaknya Sikulasi Indonesia Anak-anak Indonesia Mbak Hanya 27 halaman hukum Dalam Satu tahun Ya ketawa Benar Kayaknya Betul Yang dibaca Mbak Hukum Pelajaran LAS Yang praktis-praktis Di 2014 27 halaman hukum Dalam Satu Tahun Berarti Satu Udah Satu Untuk Miskin Ya Minam Bahasa Masyarakat Memasukkan Bologi Tidak Nilanya 25,1 Oh Di Indonesia Di Di Korporasi Indonesia Ada Peningkat 60 Posisi Ke 2 Terbawa Dari 61 Jualan 2 Nomor Paling Bawa Nah Ini Ada Lagi Minam Masyarakat Indonesia 0,001 Perset Jadi 250 Juta Pelukai Indonesia Hanya 250 Itu Yang Punya Minam Ini Pak Tayyip Pak Tayyip Bapak Dibu Sekali